ketika lagu ciptaannya Kang Adis ini dinyanyikan sama presiden, ini saya tahu lagu Flangi di Matamu ini kan sering dinyanyikan SBY ya ketika itu ya ketika masih menjadi presiden SBY gitu, dia ingin beli lagunya dengan catatan silir itu akan dirubah ketika sebut aja berapa harganya masa parah apa sih jerat narkoba sendiri di dalam pada saat itu aku hanya nyayang itu satu, kenapa pakai namanya jamrut, pada saat itu pada saat itu aku beranggapan jamrut itu seperti orkest orkest jamrut bener loh itu cuma kan, kan tahu kita di depan produser pada saat itu kan gak mungkin, wah gue gak mau mas ini fakta menarik ya personil jamrut sendiri awalnya agak sedikit keberatan gitu dengan nama itu keberatan banget itu Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Skup kali ini gue telah bersama salah satu legenda rock Indonesia, Kang Aziz MS yang langsung dari Cimahi ya dalam suasana dalam suasana pandemi seperti ini dalam suasana PPKM namun semangat kami untuk mengarsipkan sejarah musik Indonesia itu masih terus kuat gitu ya masih terus berapi-api sehingga apapun kondisinya komitmen kami akan terus menjalankan juga Sindu Skup dan kali ini kami akan mengulas panjang tentang salah satu album paling legendaris dari jamrut dan paling legendaris juga mungkin di Indonesia ya secara penjualan secara masifnya dan pengaruhnya juga gitu oke langsung aja kita sapa ya halo Kang Aziz ya halo gimana kabar Kang baik sehat ya sehat oke Kang ini belum lama jamrut ngerilis albumnya Kangnya dan cukup rame ya sampai komedia internasional segala ya covernya ya beritanya ya itu gimana tuh Kang album yang seperti apa nih God God gave rock and roll to me ya itu sebenarnya album-album lama itu jadi dulu itu 2017 itu sempat rilis di bawah label box label 2017 itu nah terus dia rilis itu baru sekitar 1-2 minggu taunya ada ada masalah di internal jamrut kita minta ke producer pada saat itu masih box labor juga kita minta itu ditarik dulu dari pasaran dari semua entah itu fisik atau elektronik atau abilita atau apa jadi kita minta ditarik ya otomatis dia sempat edar itu 2 mingguan itu nah setelah akhirnya kita ngeberesin dulu urusan internal itu baru di di awal 2021 itu jamrut ngeluarin album itu berarti itu album udah di udah disimpen itu sekitar 4 tahunan dari 2017 dari 2017 kalau boleh tahu alasannya apa sampai ditarik lagi setelah dirilis gak lama gitu ada ketidak cocokan aja antara jamrut dengan jamrut dengan manajemen oke oke nah di album itu yang menarik adalah ini ya Kang ya gak semua yang menyanyikan lagu itu Kristianto ya Kang ya kalau gak salah ya iya 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 itu sebenarnya apa sih yang pengen ditampilkan kembali oleh jamrut gitu rewata album itu sebenarnya kalau kita balik ke 2017 itu dari nama albumnya sendiri udah berbeda jauh ya kalau 2017 itu kan nama albumnya itu kalau gak salah ya bahwa jadulpa itu apa ya Cimahi 80s atau apa karena emang pada saat menggarapan musik itu aku emang sengaja bikin manajemen itu emang ke tahun 80-90an jadi dari mulai sound gitar sound drum cara bernyanyi itu emang di diarahkan itu ke tahun-tahun itu oke ya seperti itu oke dan kalau saya dengerin itu campuran ya kayak kadang ada menunjolkan sisi trash dan heavy yang kuat dari jamrut tapi di sisi lain ada balad juga ya Kang ya kalau balad emang itu udah ini sih ya udah sebenarnya gak terlalu masuk hitungan juga karena itu kalau jujur ya dari setiap album dari mulai album pertama sampai yang terakhir ini emang itu seperti keharusan aja jadi hanya untuk kayaknya untuk apa ya jadi basicnya sendiri kita selalu lagu-lagu yang kencang jadi entah itu heavy metal atau rock atau trash atau mungkin malah yang ada berapa album kemarin itu kita bawain juga yang lebih modern tapi tetap kita harus nyisipin satu dua lagu lambat itu emang kayak seperti untuk cooling down lah kalau kalau kita nyimak satu album kita masih enggak tega untuk ngasih 10 atau 11 lagu itu yang kencang semua jadi tetap kita nyisipin satu minimal satu atau dua pasti ada lagu lambatnya dan itu bisa ditemuin di semua album Jamrut itu bisa dibilang sebagai formula pastinya Jamrut dalam album otomatis seperti itu ini kan terutama Kang Aziz yang dari awal bersama Jamrut ini udah lebih dari 30 tahun di musik di industri terus rilis album sebenarnya masih ada spiritnya enggak secara gairah gitu di dalam diri gitu kalau spirit mungkin tergantung motivasi kita aja kalau kayak aku kemarin terus terang aja yang album God Give itu karena sudah ada aja ya yaitu 2017 berarti pengerjaan lagunya sendiri itu kan sebelum 2017 mungkin ada yang 2015 atau 2016 nah untuk ngeliat dari sisi apa namanya kayak masuk semangat atau enggaknya itu emang di tahun-tahun itu emang kita benar-benar super sibuk kan sampai kemarin pandemi awal pandemi itu 2020 jadi itu dari anggap lah dari 2016-an itu emang kita udah apa namanya konser itu udah bisa dibilangin seminggu dua atau tiga kali jadi emang udah gak ada waktu lagi untuk mikir apa-apa karena yang kita hadapin itu emang hanya satu kita harus konsentrasi untuk konser itu sendiri dan stamina jadi selama tiga-empat tahun itu emang kita keliling terus dan otomatis sudah gak mungkin lagi kepikir untuk bikin album atau bikin single seperti itu oke tapi kalau sekarang sendiri materi-materi baru gitu masih ada banyak stok justru kalau kalau yang sekarang itu justru kita mau apa namanya mau merilis album yang emang dibuat khusus untuk 25 tahun jamrut berkarya karena karena di tahun ini emang pas jamrut itu 25 tahun itu itu atas hitungan waktu kita ngeluarin album pertama di tahun 1996 sekarang 2021 ya berarti 25 tahun jadi itu album udah kita siapin sudah mixing kita juga pakai bulan untuk mixing bukan bukan gaya-gaya tapi kita emang mau lihat quality dari 25 tahun berkarya itu itu fresh sembilan lagu benar-benar baru dan kita lagi penjajakan untuk kerjasama dengan label ada dari luar tapi masih asial juga itu rencana di tahun ini harus tahun ini dong kalau tahun depan momennya ya momen 25 tahunnya itu kalau tahun depan jadi 26 tahun beda bahannya oke ini kan menarik ya keputusan jambrut untuk kita kalau tarik ke belakang ini kan saya kemarin juga sempat interview om Lok Selebor juga gitu sempat interview nah ini jambrut ini kan lepas gitu akhirnya dengan label Lok Selebor gitu sementara akhirnya jambrut ya ini masa-masa indinya jambrut lah gitu ya bisa dibilang seperti itu ya sampai akhirnya mungkin nanti ada kontrak yang baru dengan label luar negeri gitu nah alasannya sendiri apa kan kalau sampai ekspansi ke label luar gitu itu lebih ke jadi album God Give Rock and Roll to Me itu yang kemarin Januari 2021 ya itu emang total digarap kita semua emang masternya udah ada karena dari 2017 itu tadi tapi dari mulai apa pemilihan judul cover untuk promo untuk ya segala tetek bengek lah merchandise segala macam itu kan baru pertama jambrut ngalamin untuk nge-handle semuanya itu biasanya kan kita dari 96 itu kita hanya bikin album bikin lagu rekaman kasihin ke producer udah itu urusan mereka jadi kita hanya nunggu paling kita hanya konser terus bikin lagu konser bikin lagu kayak gitu notabene kita emang gak 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 tahu menahu masalah kayak untuk promo cara membuat ini desain itu masukin ke label dimana atau apa namanya ya semua yang berbau ini lah apa untuk industri musik gitu kita emang bener-bener baru belajar pada saat itu aja makanya setelah kita ngejalanin yang kemarin itu emang excited juga semua anak-anak plus apa namanya ada beberapa staff ikut membantu gitu ya tapi setelah kita berpikir secara inilah ya secara karir yang udah 25 tahun itu kayaknya kita gak mungkin untuk ngehandle semuanya gitu itu balik lagi ke kita kita tetap kenyataannya harus butuh orang di belakang gitu tapi terlepas dari masalah itu untuk rencana kita yang penjajakan yang ada label dari luar ini itu gak 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 mesti atau tidak mutlak nanti kita terima tetap kita hanya pelajarin dulu apa sih yang mereka katawarkan apa yang mereka ya jadi semacam kita pelajarin dulu oke kemungkinan dalam tahun ini andaikan nanti album ini rilis pun bisa aja itu akhirnya jamrut sendiri yang rilis seperti yang album kemarin seperti itu jadi gak pasti kita ngambil label itu sama gitu masih dipertimbangkan ya betul kita harus mempelajari dulu karena kita juga gak mau gak mau terulang bukan maksudnya terulang itu jadi nightmare atau kurang bagus ya ya kemarin itu bagus karena kita 25 tahun itu kan udah ditempa kita udah kerjasama segala macam tapi kita ingin yang istilahnya yang yang lebih fresh lah di mata kita gitu oke tapi maaf nih Kang sebelumnya Kang kalau dari nama aman gak tuh Kang karena kan yang saya tahu kan nama jamur tuh dari omlok juga ya tuh Kang itu aman tuh kalau nama itu emang udah kesepakatan bersama bahwa tetap kita melanjutkan nama itu tapi dengan catatan font atau anggaplah lambang ya oke tapi lebih ke font ya itu agak dirubah dari yang awal dari awal itu jamrut jadi kalau diperhatikan font yang lama dengan font yang jamrut sekarang sebenarnya itu beda fontnya tapi kalau secara kasat mata atau selewat sama warnanya segala macam oke tapi kalau dari label lama gak menghak patentkan nama ya Kang berarti ya mereka juga tetap memakai yang apa namanya lambang yang lama jadi contohnya kayak gini deh di album kemarin itu aku ngasih ke blog itu dua lagu ngasih hak untuk dia bisa mengadarkan tapi hanya di media elektronik dua lagu ya oke kau ada untukku dan apa sih waktuku kecil kalau gak salah nah itu dia itu tetap pakai font jamrut yang lama untuk semua promo atau apa segala macam gitu sampai di Spotify pun dia tetap pakai font yang lama untuk dua lagu itu sementara kita udah pakai yang baru tapi itu emang resmi karena emang aku sendiri aku pribadi emang memberi hak ke Mas Lok itu untuk ikut memakai dua lagu itu hanya dua tuh Kang dari sekian banyak katalog yang sama Lok Selebur ya hanya dua kalau semuanya ya ngapain juga jamrut keluar kemarin kalau gitu Kang ini pertanyaan yang mungkin ada di bentak banyak orang nih Kang terutama kemarin kan ada waro-waro gitu ada heboh-heboh juga soal royalti gitu kan royalti yang sebenarnya lebih ke implementasinya lah gitu mulai untuk diterapkan segala macam kita tahu Kang lagu selamat ulang tahun itu dipakai semua orang mau yang ulang tahun anak-anak jendral sekalipun itu tuh pakai lagu itu gitu saya penasaran nih Kang itu royalti dari lagu itu gede kan kalau aku kalau aku sama sekali gak pernah nerima sih serius semenjak aku bikin lagu itu sampai detik ini aku nerima lagu itu hanya yang direct ke aku itu kalau kayak perusahaan pakai untuk kepentingan perusahaannya atau apa tapi kalau yang lain gak karena itu sebenarnya bukan pekerjaan si pencipta tapi pekerjaan si publishing kalaupun dia ada hak-hak tertentu itu bisa bisa juga itu agregator kayak gitu tapi duitnya gak masuk ke pencipta tuh Kang kenapa? duitnya gak masuk ke pencipta harusnya harusnya masuk itu kan ada persentasenya ada itu banyak semua pun tahu tapi ya itu tadi itu harusnya lewat ke publishing itulah yang mengurus kalau pencipta yang ngurus ya gak mungkin tapi dari publishing sendiri gak pernah terima sejauh ini kayaknya gak ada wah gila sih ini fakta ya teman-teman ya karena kita bicara pengarsipan juga ya ini masa dimana musik Indonesia separah itu kalau aku mau jujur kondisi di Indonesia itu emang seperti itu anggaplah mungkin dari lima atau sepuluh tahun terakhir ya tapi kalau lima atau sepuluh tahun kesini mungkin ada perubahan dikit-dikit tapi ya itulah industri musik Indonesia jadi kalau orang ngomong waduh udah enak dong ya lagunya gini-gini ya itu kedengarannya ya tapi kenyataannya kan aku nyiktain lagu itu kan banyak ada pelangi di matamu ada sukti tejo ada ulang tahun terus yang lain ya yang notabene emang itu lagu paling sering dipakai di di anggaplah di tempat di tempat keramaian atau apa atau yang cover tapi itu tadi aku sendiri gak ngerima sama sekali karena bukan pekerjaanku untuk menarik apa namanya royalti dari lagu tersebut itu ada yang harusnya emang bekerja untuk menarik royalti dari lagu-lagu yang dipakai itu ngerti kan mungkin kan iya ngerti kan publishingnya yang harus kerja nah gak ada upaya tuh untuk ngurus ke publishingnya gitu terkait itu pada akhirnya aku baru kemarin itu taruh lah mungkin berapa bulan yang lalu aku dimentahin lagi aku ketemu sama publishingnya pobrol baik-baik akhirnya sepakat untuk benar-benar resmi di mereka mengelola lagu semua laguku yang ratusan itu dan hak dan kewajiban jelas karena itu hitam di atas putih ada kesetvan segala macem tetek bengek oke akhirnya ya kita mulai jalan dan itu baru sekitar 3-4 bulan ini oh pas pandemi ini kak diurus ya baru ya dan emang yang jelas itu belum ada hasil lah ya tapi ya itu tadi tetep aku pantau sampai anggaplah 1-2 tahun ke depan ini tapi kalau masih tetep juga emang gak apa namanya gak gak bisa istilahnya membuat ya karena disini kan posisinya aku yang punya lagu dan aku berhak untuk dilanjut atau aku mau pindah publishing kayak gitu makanya aku hanya dalam 1-2 tahun ini aku hanya pelajarin aja si publisher itu gimana cara kerjanya seperti itu oke ini sangat-sangat tapi kalau kenyataannya emang emang gak bisa seperti yang aku harapin gitu ya apa boleh buat aku minta apa namanya kayak perpindahan publishing itu oke ini sangat-sangat disayangkan ya karena di youtube aja gitu ya itu lagu itu kan di play jutaan kali gitu ya dan di spotify juga pastinya di play jutaan kali juga gitu tapi ternyata tapi ya itu sebenarnya di youtube viewer jutaan atau air timenya sekian banyak tetap kalau menurut aku itu bukan dari anggaplah 15 tahun yang lalu tapi itu lebih efektif mungkin baru 5 tahun bahkan mungkin baru beberapa tahun yang lalu bahwa dari dari apa ya ya istilahnya dari sisi elektronik kayak spotify atau youtube itu baru benar-benar menghasilkan dan dari pihak youtube-nya pun mau membayarkan gitu tapi kalau kita bicara 5 tahun atau 10 tahun apa-apa lagi dari awal-awal jamrut anggaplah sebenarnya 20 tahun kebelakang itu gak ada karena kenyatanya emang apa namanya industri musik itu baru untuk Indonesia ya gak tau ya kalau di luar gitu itu baru jelas itu ya beberapa tahun ini aja jadi sebenarnya emang telat banget di kita gitu karena emang mungkin kesalahannya ya emang karena kita juga tidak mau ikut dulu dengan arahan Bob Wildoff untuk ikut dalam kayak seperti industri dunia jadi musik kita bisa masuk kemana aja tapi kita harus ada seperti kayak pembayaran pajak atau pihak itu mungkin orang-orang yang lebih berkompetensi sekarang di dunia hak cita mungkin lebih ngerti lah Bob Wildoff itu dulu tahun 80-an itu sempat dia protes ya ya ngajak untuk ke Indonesia supaya bebas virus ini segala macem tapi dari pihak kita sendiri malah hanya ah udahlah percuma itu lingkaran setan budayanya beda banget ya kangen ya seperti dan inilah dampaknya sekarang jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tau konteksnya ya Bob Wildoff itu sempat protes gitu ke negara gitu ke Indonesia karena mendapati adanya peredaran kaset-kaset bajakan yang mana itu sebenarnya konser amal ya dulu ya konser amal tahun 80-an kalau gak salah itu sempat ada Queen juga ya itu yang kalau juga nonton film Bohemian Femzody itu sempat ada konsernya Queen buat penggalangan life aid itu itu di Indonesia justru dibajak dan akhirnya dunia si Bob Wildoff itu marah gitu ke Indonesia tega-teganya gitu ini acara amal kasetnya dibajak dan disini laris gitu ya oke jadi bisa dibilang ini lingkaran setan yang udah dari dulu juga gitu ya efeknya kerasa juga sampai hari ini ya kangen cuma ya itu tadi yang aku bilang mungkin anggaplah paling lambat beberapa tahun kebelakang baru mulai agak ada kejelasan kayak dari Spotify udah mulai bener YouTube udah mulai jelas pendistribusian apa namanya kayak seperti ini mencapai sekian ini dihargai sekian segala macem kayak gitu oke Kang itu dulu Kang punten nih Kang kok kepikiran sih kan band rock gitu ya Kang yang jamrut terus bikin lagu selamat ulang tahun itu Kang ini saya penasaran juga itu gimana tuh dulu Kang wah gimana ya soalnya emang kebanyakan spontan sih kayak gitu sih tapi kalau yang lagu ulang tahun mungkin ada permintaan dari log juga waktu itu tapi kalau log kan emang biasa gitu dia sumpah banyak kita mau bikin album itu dia selalu paling gak untuk satu lagu dia coba Jis lu bikin deh yang kayak gini coba yang ini kayaknya cerita cerita mengenai kayak gini bagus nih itu selalu ada kalau aku ya tetap menerima aja untuk masukkan bahkan ada beberapa yang benar-benar diikutin gitu ya salah satunya kayak ulang tahun gitu karena aku pribadi kan gak kepikir bikin lagu untuk ulang tahun gitu atau dulu sempat juga kayak terima kasih itu emang ya itu emang lebih dari masukannya maslok gitu oke tapi dari lirik itu bisa nemu yang kayak gitu-gitu tuh gimana sih Kang maksudnya saya selalu ya seperti wawancara saya sebelumnya ya kita pernah teleponan gitu ke Kang Ajis saya tanya soal pemilihan-pemilihan diksi gitu ya selamat ulang tahun atau apapun itulah lagu-lagu jamret itu kan gak ketebak ya Kang ya selamat ulang tahun yang kuberi bukan gelang dan cincin apa segala macem gitu-gitu itu gimana cara menggali diksi-diksi yang seperti itu Kang yang terdengar biasa tapi sebenarnya kok orang mikir kepikiran aja ya masukin kata-kata seperti itu gitu ya emang hampir kebanyakan laguku ya hampir gitu kebanyakan emang dibuat semikian rupa supaya siliritnya itu gak terlalu umum aja jadi kayak dulu kayak ada playboy kabel ceritanya itu ya itu lagi masih zaman ke telpon box telpon itu apa telpon umum telpon umum ya koin itu ya ya kalau pada saat itu kita hanya sekedar nulis atau nyeritain proses dari cowok telpon di dalam box itu ke ceweknya itu kan mungkin jatuhnya umum makanya aku nyari kata-kata atau kalimat untuk supaya yang ngebedain lah ya itu tadi kayak playboy kabel atau jam ding-ding tertawa nah diksi-diksi yang seperti itu itu tumbuh dari ini gak sih tipe kak aja sendiri tipe orang yang suka membaca atau ada faktor itu gak kalau 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 influensya mungkin ada itu dari grup lawas gak hanya dari luar tapi dari Indonesia pun ada kayak hari ilusi itu kan liriknya kan bagus-bagus banget terus kalau dari luar walaupun bahasa Inggrisnya belepotan tapi kan uang namanya ada kamus pasti kita selalu translate jadi aku perhatiin lagu Genesis Yes Hammerson Lake and Palmer terus ya model-model seperti itulah lirik-lirik mereka itu walaupun itu berbau cinta tapi gak akan ada atau mereka berusaha untuk tidak memasukkan kata love atau cinta nah itulah yang aku yang aku sukain makanya kayak dulu aku udah bener-bener niat gak akan mau bikin lagu selamat apapun tapi ada lirik cinta walaupun emang akhirnya ada juga setelah beberapa tahun tapi selalu dibuat paling banter itu hanya sayang atau puja atau apa ya seperti itu oke oke kang ini karena kembali lagi kita bicara soal sejarah juga dan pengarsipan juga jamrut mengalami turbulensi yang luar biasa ketika kehilangan dua personil akibat narkoba akibat drugs dan yang ketika saya juga wawancara musisi-musisi tahun 90-an mereka secara terang-terangan juga melihat itu sebagai bagian dari drug culture-nya era itu yang saya pengen tanya emang di jamrut sendiri pada masa itu kita gak ngomong konteks hari ini ini kita lihat aja zaman dulu ketika ngasih splashback emang separah apa sih jerat narkoba sendiri di dalam jamrut wah sabis kalau dulu sih gimana cuma untungnya kalau aku itu kan waktu setelah di jamrut itu emang itulah awal dari aku benar-benar total berhenti oh oke dan kalau mau kalau mau jujur emang mungkin seusia gitu kalau pada tahun-tahun itu emang kalau gak belajar ya ya main kayak gitu pilihannya itu hanya dua itu aja maksudnya belajar itu ya anak baik-baik kalau gak anak baik-baik ya anak nakal gitu ya tapi nakalnya itu selalu konotasinya itu pasti ada drugsnya gitu nah itu aja hidup ganja atau masrum atau apa kayak gitu kalau sekarang kan udah makin banyak jenisnya ya tapi kalau dulu emang pilihannya itu usia-usia rawan itu ya anggaplah SMP ke SMA SMA pertengahan itu emang kagak begitu dan saat-saat itulah aku juga akan bermain musik gitu mulai bermain musik oke nah kang itu kan era-era itu kan sebenarnya kalau saya gak salah ya dari riset saya tuh era-era putau ya kang ya 90-an itu nah dan yang saya tahu juga putau itu kan efeknya seperti downer lah ya apa bikin teler lah gitu yang gak yang gak bikin excitement-nya tinggi gitu-gitu excited gitu nah itu sendiri sempat jadi masalah gak di tubuh jamrut ketika album sukses kemudian jadwal terbang tinggi cuman personilnya pada teler gitu kalau sebenarnya kayak tadi aku bilang begitu jamrut terbentuk itu itu aku tuh udah waras 100% oke wah udah bener-bener sehat banget lah dan bener-bener bersyukur gitu Ricky udah oke Kianto emang anak baik dari dulu nah si anak dua ini kawan dua ini dia kan jauh lebih muda itu jadi waktu kita mau rilis album bertapa tapi masih masih apa ngerekam lah masih bikin-bikin lagu tapi udah udah siap 10 lagunya gitu itu selalu aku wanti-wanti malah ke Ricky ke Yanto pun selalu ikut di wanti-wanti bahwa kita harus komitmen jangan sampai kena yang namanya drugs dan yang paling aku paling gak suka itu kan ganja karena kan tolol banget kan gue ganja ya karena kalau kita main musik gak mungkin lah kalau mau jujur gak mungkin bisa main musik yang butuh skill agak agak kritik konsentrasi ya butuh konsentrasi ya tapi ngeganja dulu itu gak mungkin karena yang ada ganja paling hanya gitu aja cerong ini kosong nah anak-anak setuju karena emang pada saat itu kan belum istilahnya belum jadi apa-apa masih semangat-semangatnya main sepuluh turah yang butuh power dan kotak juga ya karena hapalan kan lagunya kan minimal ada yang 8 menit 10 menit kayak gitu tapi setelah berjalan ya itu tadi berproses tetap tiap tahun aku selalu ngingetin juga dampak-dampaknya gitu karena orang berhenti dari kayak gituan kan bukan berhenti terus ya udah bahagia selamanya enggak juga tetap itu ada efek yang menangkut di entah itu di tubuhnya atau di kelakuannya atau apa nah aku aku selalu ngingetin hal-hal seperti itu ke teman-teman yang pat ini cuma ya itulah mungkin karena kalau pada saat itu aku bilang itu memang star syndrome ya jadi uang ada popularitas ada kemana-mana itu istilahnya siapa yang enggak kenal gitu dan terlalu banyak ke apa namanya kayak kalau zaman dulu sih sinterkelasnya jadi setiap kita ke kota mana konser itu selalu ada sinterkelas dia sengaja datang entah di hotel entah di backstage atau di ketemu di mal di kota itu itu selalu dia menawarkan gitu tapi emang aku udah bisa nangkep bahwa dari tawaran itu dengan harapan mungkin bisa lebih dekat atau apa tapi ya itulah yang aku bilang sinterkelas itu nah mungkin pada pada satu saat tertentu lah di kota mana aku juga enggak tahu dua kawan dua kawanku ini karena seperti itu ya lewat seperti itu karena sebelumnya mereka enggak enggak terlalu tapi aku juga enggak tahu ya karena kan enggak enggak ngikutin mereka 24 jam dalam sehari gitu tapi yang aku terbak itu ya seperti itu karena beberapa tahun terakhir dia mulai misain diri kayak kamar minta yang lebih jauh saatnya mau soundcheck atau apa terus pas setelah atau apa kayak seperti itu tapi emang enggak akan terpantau kalau kayak gitu sih iya karena ya saling nutupin juga ya Kang ya mungkin ya betul oke oke Kang ini balik ke era jam rock nih Kang kita tahu Jamprut sempat punya drummer Budi Haryono gitu ya saya penasaran juga apakah dulu awal Kang Aziz membentuk band memang pengen punya semacam band yang skillful gitu ya dan apakah memang ke arah band-band apa ya kalau jaman sekarang ya jaman dulu ya sekarang saya enggak tahu sih masih ada istilahnya band-band festival gitu Kang apa memang itu tujuannya Kang ya kalau dulu emang lebih ininya kan progresif jadi entah itu jazz rock atau apa ya dulu belum ada metal progresif itu kan emang luas jadi dan kalau aku pribadi kan emang lebih senang itu bermain musik itu seminimal mungkin jadi sebenarnya hanya gitar bass drum hanya itu lusain itu enggak ada keyboard karena dari dulu emang kurang suka suara keyboard nah makanya dengan tiga tiga alat musik ini kan harus kuat banget individunya jadi bukan hanya di gitar bukan hanya bass drum pun harus bisa ngisi makanya aku cikal bakal jam rock itu dulu kan sama budi itu mainin musiknya itu memang yang progresif yang bertiga tapi penuh banget nutup banget gitu malah kita dulu enggak mengiraukan vokal karena kita bikin musik itu kayak untuk festival itu vokalnya mungkin hanya hanya beberapa beberapa baris kalimat musiknya itu yang bisa 8 menit 10 menit itu ya seperti itu nah masuk setelah dari budi harjano pun aku sempat pakai drummer agus agus itu dia bekas krakatau juga dia bekas wahda terus main juga di krawai rontek jadi emang apa namanya tetap sampai sebelum jamrut itu aku emang merhatikan banget dari dari sisi musikalitas si partner aku untuk bermain itu oke kalau dari jam rock kan ya itu Kang Aji sudah sempat kemana-mana ya festival segala macem dan ya mungkin era itu saya sendiri mungkin belum lain gitu Cuma saya membayangkan ada moment yang berat enggak sih Kang ketika harus mengganti nama gitu kalau momen mungkin enggak cuma pada saat itu aku hanya nyayangin itu satu kenapa pakai nama jamrut pada saat itu ya pada saat itu aku beranggapan jamrut itu ya taruh seperti orkes orkes jamrut bener loh itu cuma kan kan tahu kita di depan produser pada saat itu kan enggak mungkin wah gue enggak mau mas kan enggak mungkin jadi jamrut kenapa sih dinamain jamrut baru dijelasin panjang lebar tapi tetap pada saat itu aku langsung enggak suka jamrut banget sementara jamrock itu oke lah mungkin itu terlalu terlalu pakai kebarat-baratan jam karena itu kan dari jam jam itu kan dari jamming jamming itu siapapun bisa main vokalnya siapa bassnya siapa awalnya kan aku bikin bentuk seperti itu jadi jam rock rock itu untuk jenis musiknya tapi begitu diganti jamrut ya itu hanya satu aja seneng emang seneng karena apa namanya kita ditarik label dan rekaman kan udah pasti dong bikin video klip masuk tv segala macam tapi setiap aku ingatkan jamrutnya ya itu tadi tapi itu awal begitu udah orang sering sering ngomong jamrut-jamrut yaudah pada akhirnya terbiasa ini fakta menarik personil jamrut sendiri awalnya agak sering keberatan dengan keberatan banget gak sempet ada diskusi tuh Kang sama om blok wah gak bisa mas pada saat itu gak bisa kita kayak begitu boleh mungkin tanya lah kalau grup-grup awal apalagi album pertama mau dirilis itu yang asal yang penting kita sopan itu ya ini ya ini penting nih kita temen-temen kalau yang menyaksikan ya itulah industri bedanya hari ini dan masa lalu ya ketika itu label mayor itu se-autoriter itu ya bisa menentuin nama band lo gitu itu yang sekarang mungkin ketika yang anak-anak muda sekarang gitu ya yang main musik mungkin itu jadi gak relevan ya agak gak masuk akal gitu namanya ditentuin orang lain gitu ya kalau sekarang kan manajemen aja kita berhak untuk memilih kalau sekarang ya kalau dulu ya harus ngikutin dia dia bener-bener poso manager manager bandnya kalau sekarang manajer kita gak suka ya kita depak kita ganti lagi kan gitu iya producer pun sama producer kita gak cocok sistem umumnya sistem kontrak di Indonesia ya yang aku tahu itu kan per dua album sementara aku kan gak pernah pakai kontrak kecuali album kontrak yang pertama jadi dua album pertama aja Ekat dan Putri begitu album terima kasih sampai yang terakhir itu gak ada kontrak karena emang hanya modal kepercayaan aja oh berarti termasuk ningrat itu tanpa kontrak sama tanpa kontrak itu tanpa kontrak jadi udahlah kita kerja aja paling hanya gitu aja karena ya buat apa juga kan capek-capek tanda tangan terus kapalin puluhan lembar yang isinya top sama aja gitu maksudnya butir-butirnya gitu butir-butir kalimatnya tapi ada ini gak sih krisis kepercayaan juga gak sih Kang maksudnya saya gini ketika zaman itu kan tolak ukur penjualan itu kan kaset tuh Kang dan kita tahu Jamrut itu grafiknya naik tuh ya dari album pertama sampai puncaknya di Ningrat gitu ya nah itu kan ada gak rasa-rasa kayak ah apa bener nih satu setengah juta beneran gitu atau apa bener nih dua juta beneran gitu kalau masalah itu mungkin dia contohnya kayak gini deh ya album pertama emang itu udah gak terlalu diharapkan walaupun itu termasuk laku untuk rock album kedua aku udah mulai ngejual master maksudnya ngejual master itu sebelum kita edar anggaplah ini mau edar besok album putri hari ini kita ngumpul aku ngajuin penawaran ke mas Lok mas ini mau di bayar berapanya album supaya nanti aku bagiin kanak-kanak kejamrut gitu jadi semeledak-meledaknya ini album atau sehansur-hansurnya ini album yaitu dari Siko Dagang karena ya seperti itu akhirnya Lok berani sekian jis sekian juta waktu itu mungkin belum sampai ratusan lah masih puluhan terus kita briefing dulu oke kita ambil bagiin yaudah itu album jalan jadi dia mau laku pada saat itu mungkin hampir 1 juta ya 800 sekian ya itu udah rejekinya Lok aja kalau iya kalau Lok pun punya hati pada saat itu dia pasti ngasih dong walaupun kenyataannya emang ngasih jis nih gue banyak untung soalnya nih kasihin lagi ke anak-anak ya kayak begitu jadi emang sistemnya kekeluargaan bukan saklek wah gue untuk sekian biliar keluarnya sekian 10 juta gak gitu sistemnya beli putus ya itu sampai album Terima Kasih album ketiga nah begitu masuk Ningrat otomatis kan dia emang makin ini si penjualannya gitu Ningrat mulai kita main royalti disitu oke bukan main jual putus jadi main royalti tapi pada saat itu kita udah gak mikir seberapa hebatnya royalti karena duit kita itu banyaknya itu dari panggung jadi kalau dari panggung dalam setahun kita dapet 10 perak istilahnya royalti itu hanya 4 perak jadi gak terlalu dilihat royalti hasil penjualan karena kita udah melihat yang 10 perak tadi itu hanya dalam setahun setahun royalti sekian setahun dari panggung sekian itu jauh banget perbedaannya oke jadi bisa dibayarkan ya ketika saat itu mungkin hampir 2 hari 3 hari sekali mangguk tuh ya betul betul dari album Terima Kasih ya dari album Terima Kasih itu dari 98 oke jadi emang kalau mungkin kalau kata sombongnya pada saat itu kita udah gak mikirin uang dari royalti karena kita udah bener-bener tercukupi dari konser itu tadi tapi emang harusnya sih konser gede royalti gede masuk idealnya iya tang kalau gak salah Ningrat atau yang apa ya itu pernah pernah diiklanin di iklan 7 ya kak ya Indosiar ya jaman dulu ya promo album promo album apa gitu kalau gak salah kalau gak salah pernah itu pernah ya jaman-jaman jaman-jaman itu ya oke ini saya coba untuk masuk ke kita bedah track per tracknya aja kali Kang ya biar enak ya Kang ya Kang Ningrat nih latar belakangnya nih Kang ini sebelum melepas album ini gitu kebayang gak sih feelingnya bakal sukses karena kan hitnya banyak disini nih Kang kalau Ningrat Ningrat sendiri ke lagu gini ya setiap aku bikin lagu itu yang konyol karena emang rata-rata konyol sih ya kalau aku pribadi waktu proses pembuatan maksudnya proses pembuatan itu baru berjalan setengah atau pokoknya belum belum sampai full aku sendiri udah ketawa ketawa-ketawa ngakak membayangin lirik ini ngakak lirik ini ngakak maksudnya proses proses bikinnya itu emang rata-rata sukses gitu jadi kayak aku kayak Sof Tita Jo lagi bikin bikin terus sambil nulis liriknya terus aku sendiri ketawa ketawa lepas aja gitu emang kayak ketawa lucu gitu ya otomatis lagu itu emang pas di pasaran itu ya seperti itu juga emang konyol gitu konyol dalam artian emang lucu gitu tapi kalau sebenarnya bikin ada beberapa lagu yang kita bikin lagu kayak seperti Banyol tapi prosesnya sendiri gue gak ketawa ya emang biasa-biasa aja kalau waktuku mandi itu ketawa gak waktu mandi itu ya mungkin refreknya aja pintu di gedor karena ngebayangin juga kan ini imajinasi kan kemana-mana nih ya seperti itu aja jadi emang apa ya ya kayak gak dibuat buat tapi emang kalau kitanya ikut masuk ke dalamnya kayak lagu Ningrati itu itu Ningrati itu bahasa Jawanya sendiri aku nondongan dari anak-anak kecil tetangga aku iya ada anak-anak kecil yang Jawa karena lingkungan itu kan banyak orang Jawa kiri kanan kalau gak salah orang Jawa itu sebenarnya ada anak-anak kecil panggil ngobrol mulai tanya ini kalau ini benar gak sih bahasanya kayak domo karena aku sendiri kan gak tau oh benar benar kasar gak nih enggak umum kok oke tulis ya seperti itu aja ini ini sebelumnya deh sebelum saya pertanyaannya saya jadi inget ini fakta yang ini juga sih Kang ini saya wawancara Kang Ajis ini udah seperti takdir juga Kang karena Ningrat itu album pertama yang saya beli Kang waktu SD oh dan saya diomelin Kang gara-gara lagunya fuck off fuck off Kang jadi makanya ini personal juga dibahas album ini buat saya personal banget ngingetin saya waktu kelas 5 SD 4 SD gitu beli album ini jalan kaki gitu terus pulang di setel dimarahin fuck off Kang itu kan album Ningrat ini diambil dari judul lagu ya nah sementara tadi Kang Ajis bilang Kang Ajis sendiri berdarah Batak gitu ya terus tinggal di Jawa Barat terus bikin lagu tentang kehidupan Ningrat Jawa gitu sebenarnya apa inspirasi utamanya nih Kang kepikiran dari apa nih ya ya itu tak mungkin karena mungkin awalnya ah mau bikin lagu percintaan nah percintaan ini yang seperti apa jadi kalau kayak percintaan cowok nak sir-cewek atau cewek yang cantik itu kan kayaknya terlalu umum kayak tadi aku bilang lah diusahakan walaupun ceritanya sederhana tapi kalau bisa si kalimat atau liriknya itu jangan terlalu kejembat yang umum jadi apa ya ya supaya ada perbedaan aja bahwa ini jamrut ini grup lain gitu walaupun sama-sama ini lagu percintaan atau lagu rock tapi diusahakan itu ada perbedaan bukan hanya di musik tapi di lirik juga nah seperti itu karena itu emang udah komitmen awal kan komitmen awal jamrut kita harus beda kalau mau si grupnya itu bisa diterima kalau kita yang ikutin waktu itu kan yang udah rekaman kan banyak kita kan ngeliat ada passband ada slang ada ya anggaplah yang seniornya jamrut ya maksudnya senior disini yang lebih duluan duluan secara tahun ya betul duluan rilis albumnya nah kita itu kan berusaha untuk tidak kejebak di antara mereka seperti itu makanya dicari digali kalau musik mungkin bohong namanya distorsi pasti begitu juga suara distorsi riff pun gak akan jauh berbeda riff-riff gitar itu kan makanya akhirnya kita komitmen di lirik itu usahakan bukan konyol bukan harus konyol tapi berbeda seperti itu ada tandem nulis liriknya gak sih kalau di jamrut maksudnya tandem maksudnya yang kadang-kadang nemenin kak ajis nulis lirik personil lain atau kayak sering bareng sama sekali enggak cuma biasanya kalau proses lagu itu udah beres kita mau take nah aku biasanya itu aku nanya selalu suka sekali-sekali nanya tapi pasti ke yanto jadi nanyanya kayak seperti ini kalimat ini atau lirik ini atau kata ini mending ini atau lebih bagus ini nah selalu kayak gitu aja karena mungkin pada saat itu di di mataku juga ini ini kayaknya agak ngeganjel nih makanya aku minta bantuan yanto mana nih apa mending ini atau ini wah enak ini just yaudah itu dicoret seperti itu palingnya itu tadi hanya minta pendapat aja ya betul oke termasuk bagian-bagian mana yang mas krisyanto sendiri bawakan dengan megafon dengan toa gitu ya istilahnya itu juga diputuskan bersama mas aziz kak aziz karena itu kan biasanya dibuat itu sebelum proses lagu itu jadi jadi waktu masih kita wah gue mau bikin lagu seperti ini nih oh disininya masuk toa disini pakai flanger disini ada backing ada apa jadi itu emang dari awal banget kalau kayak seperti toa jadi dia dia bukan wah ini kayaknya bagus pakai toa enggak gitu itu emang udah diset dari awal ya udah diset dari awal pembuatan lagunya gitu itu yang ide pertama pakai sering pakai toa siapa sih Kang ya emang kebutuhan lagu kebutuhan lagu ya kebutuhan lagunya aja jadi emang toa itu emang hanya untuk memberi kesan bahwa si suara ini sebenarnya ini awalan atau sebelum bridge atau sebelum ref nah begitu ref dia suara asli hanya itu aja supaya atmosfer dari si lagunya itu bisa berkembang gitu oke dinamika dari aransemen ya Kang oke oke ini saya sambil nyontek di spotify ini untuk tracklistnya ya yang kedua itu kabari aku nah ini juga dulu ini banget nih apa hit banget gitu ini bisa diteritakan gak nih proses kreatifnya nih Kang kalau kabari mungkin lebih ke lagu percintaan biasa aja sih lagu-lagu kangen-kangenan gitu aja kalau sekarang mungkin yang long distance relationship seperti itu tapi kalau dulu aku gak berpikir HDR gitu tapi lebih ke kalau ini emang fiktif ya karena emang bukan apa namanya bukan aku sendiri ngalamin tapi emang bener-bener fiktif hanya diposisikan kalau aku punya cewek di luar gimana rasanya seperti itu aja tapi dari aransemen tuh enak banget tuh Kang ada jeritan di awal terus apa intronya juga khas banget itu gimana tuh waktu itu pas bikin dia lebih ke akustik sih kalau kabari aku itu karena sebelum-sebelumnya itu kan emang ada juga akustik tapi biasanya kayak seperti rasa cinta padamu di album pertama itu akustik tapi tengah-tengahnya atau rave-nya itu full band distorsi sementara kalau kabari aku itu emang bener-bener balat jadi si drum pun gak ngebeat tapi dia hanya terkasih aja bass pun lebih ke pedal jadi emang akustik yang di yang diketengahkan gitu itu kalau seperti kalau gimana itu kalau proses-proses seperti itu biasanya berapa lama kan bikin deh lagu-lagu di album Ningrat terutama gak lama sih karena aku selalu setiap mau masuk take itu ya semua musik dasar itu udah masuk dan dan teman-teman yang lain udah ngapalin jadi dibagi-bagi kecuali kayak waktu album pertama itu bener-bener masih sistem ini adalah album baru kita latihan bareng sampai sampai ke detail-detailnya pun diulang tapi begitu mulai di album berapa ya Putri atau Terima Kasih itu udah mulai karena kan disitu dulu kalau gak salah udah mulai ada apa namanya kayak untuk aplikasi untuk merekam software ya ya walaupun masih sederhana banget dulu apa lah namanya aku udah mulai pakai itu jadi tinggal kasihin ke teman-teman nih seperti ini dasarnya gitu oke tapi kalau dari lagunya dari nol gitu bikin sampai kira-kira wah ini udah jadi nih enak nih nanti share kamah gitu itu berapa lama tuh sehari apa kadang bisa hitungan jam mungkin ya ada-ada juga yang hitungan jam Kasurti Tejo itu hitungan jam ayam hitungan jam lagu ya oke belum sama aransemennya gitu hanya lagunya to'a tapi ada juga yang sebulan ada yang berapa minggu kayak gitu karena emang pada akhirnya aku bikin lagu itu kan notasi dulu notasi walaupun ada lirik mungkin hanya per kalimat aja karena kebenaran bagus aku udah jadi notasi nah kosong nah si lirik itu biasanya berjalan itu entah di pesawat atau di mobil atau apa atau lagi konser atau di kamar hotel nah itu itu yang yang jalan gitu dan itu emang lebih lebih enak daripada benar-benar apa namanya ngebayangin liriknya itu di kamar kalau di perjalanan itu kita bisa lebih apa namanya ya bisa lebih luas lah walaupun tetap nanti begitu udah di rumah ada revisi lagi ya itu tadi kayak mungkin ada yang ditanya ke Yanto atau nanya sendiri banyaknya kurangin ya seperti itu yang lama malah liriknya sih di kotak-katik yang pas betul oke track selanjutnya ini yang pernah saya jadikan artikel juga nih Kang yang asal British ini lagunya relevan ya udah 20 tahun ini kalau masalah dari pengalaman ini ya Kang Ajis tinggal di Bali ya 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 mungkin juga ya karena apa ya kalau lagu itu emang gak bisa diniin mas jadi kayak spontan aja mungkin kita karena terinfluence apa grup apa atau mungkin lagu yang kita pernah denger 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya terus kita kayak kayak desapu gitu lah loh kayak gue pernah denger lagu ini padahal itu mungkin udah lama banget atau apa ya seperti itu jadi emang bukan dicari atau di atau ngarang atau apa tapi paling gak begitu membuat lagu tapi udah ada yang nyangkut walaupun itu baru satu note atau intro itu udah langsung berlancar kayak begitu tapi kok kepikiran sih kan menangkap fenomena sosial gitu orang Indonesia yang suka ngomong campur-campur gitu ya 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 itu mungkin ya dibuat supaya beda aja mungkin tetap basicnya kayak percintaan walaupun itu konyol karena awalannya ceritanya halus atau apa liriknya juga kayak begini juga masuk full band yang cepat ya itu ya di tengah-tengah ya keras banget jadi emang 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 banyol aja banyol gitu itu saya penasaran itu kan di bagian-bagian isian tertentu itu kan ada vokal krisyanto yang ngomong bahasa inggris ngasal nah itu 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 nulisnya gimana itu kan siapa yang pas gitu dipas-pasin aja malapalnya jadi kayak the sky the sky the sky itu aja kan kita nulisnya the sky jadi bukan sky sk sk y memang gak ada artinya ya seperti itulah kayak hurry kalau di Sunda siapa kayak nge-banyol aja gitu itu dari isian itu spontanitasnya dari mas yanto atau tetap dari kang ajis yang the way the way itu oh enggak itu di emang di konsep ditulis berarti kang ajis tulis tuh iya walaupun itu the sky wind apa semua fish to fish karena fish to fish dulu kan isilah di jamrut juga karena dari dari face to face oh supaya lebih fasi mungkin fish to fish padahal fish itu kan ikan tapi itu saya malah liatnya sebagai apa ya lagu yang cerdas gitu dalam artinya itu kan jadi satir ya yang maksudnya menyindir orang-orang Indonesia mungkin dalam pelafalannya juga ketika bahasa inggris ya kita enggak peduli gitu cara ngomongnya gimana cuman maksudnya begitu gitu kan tapi itu ceritanya terlalu fasih gitu tapi sempat kepikiran enggak ketika belakangan kemarin kan di media sosial itu rame kan memang istilahnya bahasa jaksel gitu terus kang ajis melihat juga enggak wah ini udah saya tangkap puluhan tahun yang lalu nih ya ya tergantung sih yang jelas kan dari dulu juga kita main gitu tapi bukan berarti untuk pengakuan bahwa wah udah main kayak gituan jamrut udah main kita gak butuh kayak gitunya yang penting lagu itu ada apalagi syukur-syukur masih bisa didengar sampai sekarang yaudah nikmatin aja kayak gitu tapi bukan berarti kita ngarepin harus jadi jadi pionir atau apa atau ahli bahasa sama sekali gak oke oke track selanjutnya nih kang ya ini mungkin kang ajis udah sering ditanya cuman lagu ini adalah lagu yang paling pecah juga dari jamrut surti tejo itu kepikiran namanya dari siapa tukang ya kita juga mungkin karena kondisinya di apa di scene-nya itu kan dibalikin ke ke desa gitu kan gak mungkin kalau aku pakai bok atau alex gitu kan sementara ngebayangin backgroundnya sendiri kan persawahan kayaknya itu makanya dicari nama yang mewakili anggaplah yang di di daerah di kampung kayak begitu oke di tejo dan itu berapa lama bikin ya kang itu gak gak lama sih itu kalau gak salah jam-jaman aja karena notnya sendiri kan 3 per 4 sederhana lagunya sederhana kalau musikalitas kalau dibandingin kayak pelangi itu kan butuh waktu karena disitu ada string section ada akustik gitarnya agak cepat sih agak cepat nah lagu itu juga yang membuat jamrut akhirnya sampai ke kontroversi gitu ya kang ya kalau gak salah di album juga sempat ada klarifikasi gitu ya intinya istilahnya ya dari Loks Lebur kalau gak salah tentang lirik-lirik jamrut yang dianggap mungkin tidak sesuai gitu-gitu nah itu gimana tuh kang karena gak semua band di Indonesia mengalami hal ini gitu lirik yang eksplisit gitu sampai akhirnya jadi fenomena juga di masyarakat gitu kan kalau lirik sebenarnya aku gak terlalu keberatan sih karena dari sebelum aku bikin juga aku kan udah ada pertimbangan dong kan tetep aja aku sendiri kan pernah sekolah juga punya tata kerama segala macem nah apa yang aku tulis itu ya emang harus bisa aku bertanggung jawabkan kalau satu saat ada yang mempertanyakan jadi kayak seperti aku putri aja terus kita main di Solo itu ada Perguruan Tinggi Suasa dan sebelum kita konser mereka minta dulu untuk apa namanya minta jawaban karena mereka mempertanyakan yang apa namanya lagu putri yang ada hamilnya itu ya liriknya mereka keberatan karena itu semacam eksplor kata-kata yang mungkin mungkin kalau menurut mereka gak senonoh untuk ada dalam satu buah lagu akhirnya sorenya aku tetap datang ke mereka kita ngobrol di bimbar banyak-banyak juga yang diskusi nah disitu aku jelasin malah aku minta coba tolong dulu deh disalin dulu liriknya di papan tulis ini baru kita baca satu-satu jangan terpenggal-penggal kalau terpenggal-penggal nanti pengertiannya pun atau konotasinya pasti beda juga akhirnya ditulis nah baru mulai oke sekarang kita sama-sama ngebaca dari awal sampai ke akhir jangan lihat ada BH ada apa-apa segala macam bunting tapi mulai baca akhirnya mereka emang tidak mempertanyakan lagi masalah masalah kalimat itu yang bunting dan segitu karena emang disitu kalau dibaca keseluruhan itu emang kalau aku pada saat itu itu kan bilang bahwa ini potret masyarakat dan aku juga gak mau munafik bahwa ada atau taruhlah gak banyak tapi ada kejadian seperti ini di lingkunganku entah itu kawan ku teman kampusku dan itu gak aneh gak aneh kalau buat aku akhirnya mereka ya apa namanya ya mau nerima juga karena emang itu sebagian dari potret masyarakat ya dan bukan eksploitasi sekedar kata-kata yang jorok aja tapi emang satu kesatuan seperti itu kan seperti Tejo juga kayak begitu mas jadi aku gak 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 takut untuk bikin itu bukan berarti ah bikin terus aku nyumput malah yang lebih kasar pun kayaknya banyak kalau anjingnya kan kasar banget tapi gak masalah karena emang aku berani untuk bertanggung jawab ya ada dengan apa yang aku tulis itu gitu Kang ini punten nih aku pengen nanya nih karena kan Kang Ajis tadi saya merasa cukup rinci gitu ya maksudnya apa yang karya-karya jamur itu udah bener-bener matang di kepala Kang Ajis gitu penasaran juga waktu sekolah berarti Kang Ajis ini kayaknya bahasa Indonesia jago ya Kang kenapa jago kayak logika bahasanya bagus gitu gak juga mungkin mungkin yang tadi itu aku dari dulu dari SMP seneng baca novel seneng seneng lihat lirik lagu-lagu luar ya itu tadi ya translate oke kalau ada yang agak jelimet malah aku lebih tertarik bisa juga kalimat kok seperti ini gitu tapi bukan berarti terus aku nyari atau mendalami sastra atau apa gak sama sekali justru aku yang pop-pop aja tapi yang bukan yang hanya sekali baca terus ngerti malah aku kurang kurang interest ya tapi harus nyari lagi sebenarnya wah ini ada kalimat ini ini dicari lagi apa sih artinya apa atau esensinya apa segalanya seperti itulah tapi gak jago bahas ini nih tapi intermezzo nih Kang kalau di luar musik apa nih istilahnya hal paling menonjol Kang Aziz lain yang orang gak tau nih waktu sekolah mungkin atau apa ada kayaknya gak ada sih apa kayaknya gitu kayaknya gak ada olahraga mungkin atau matematika mungkin olahraga juga juga cuma ya ah gak ada sih gak ada yang spesial emang musik ya berarti dari dulu ya kalau musik emang udah dari keluarga jadi emang udah dulu keluarga kan emang pemusik pasif ya penikmat musik gitu dan semua itu mau nyokap bokap kakak-kakak juga jadi emang sehari-harinya musik dan musik aja di rumah masih inget gak Kang kaset atau album atau musik apa yang akhirnya membuat Kang Aziz mikir ah kayaknya gue harus jadi musisi nih oh banyak itu yang pertama pertama kayak oh kalau yang pertama mungkin masih di jaman kayak Grandfang itu bertiga Grandfang Railroad itu masuk lagi Badji Band Kanada mulai masuk yang progresif kayak Yes Genesis Camel Rush yang lebih kesini-sini Triumphira Triumph wah banyak sampai akhirnya yang trash-trash itu trash ya di 90-an awal ya panah 80-an akhir ya ya 80-an akhir 90-an awal itu era-era trash dan heavy ya Kang ya oke Kang lanjut ke lagu selanjutnya nih Kang Gaya ini storytelling juga nih Kang lagunya bisa diceritain gak nih Kang kalau Gaya mungkin ya kondisi pada saat itu aja orang lagi rame kayak gay segala macem kayak gitu dan itu gak terlalu spesial sih buat aku itu hanya seperti lengkap album aja lah tapi aku gak mau kejebak dengan lirik yang umum kayak gitu makanya dicari lirik yang ya itu tadi seolah-olah seperti pacaran padahal kalau begitu udah mendekati akhir ternyata ya si si intunya gay gitu aja oke gak tau gay gak tau lesbis aku sendiri lupa oke jauh nih Kang ini salah satu lagu balada juga ya melankoli juga ya ini gimana nih Kang ini terkenal juga nih hit kan kalau jauh mungkin termasuk salah satu lagu yang aku suka sih dari jam karena emang apa namanya justru kalau jauh bukan di liriknya tapi di di notasinya gitu notasinya aku sendiri agak kaget juga gitu kok bisa-bisanya bikin refrennya itu dengan notasi seperti itu karena buat aku itu gak umum banget notasi refrennya emang terinspirasi dari apa tuh Kang mungkin ya mungkin dari vokalnya Stephen Tyler dari Rosmeet hari Kang itu kan ya kalau nyanyikan dari bawah naik-naik sampai ke atas tapi bukan falset itu tetap suara-suara asli gitu dan itu dan itu dieksekusi dengan baik ya sama Mas Yanto ya Yanto ya Yanto pada saat itu masih prima suaranya masih belum kena racun apa growl jadi masih bisa menarik dia asik itu refren karena ini lagu salah satu lagu favorit kadang masih dengerin gak Kang? mungkin kalau lagi iseng gitu kalau denger kalau denger malah enggak tapi sampai terakhir 2020 itu kita selalu bawain di konser walaupun itu bukan harus tapi paling enggak kayak tiga kali kita konser keempatnya pasti kita bawain jauh ntar tiga kali lagi bawain jauh kan beda kalau kayak lagu yang harus mutlak ada di konser itu kayak Putri Ulta Pelangi itu kan wajib itu karena kita enggak bawa pun mereka pada ngamuk kan malah-malah ditunggu-tunggu itu Kak iya betul jauh itu ya seperti itu sampai 2020 terakhir malah kalau enggak salah di Jogja Rokarta aja kita masih bawain lagu itu jauh itu oke kemudian ini yang tadi saya sempat tanyakan ya eh sempat sempat lontarkan juga lagu yang pas saya beli kasetnya didengar orang tua diomelin nih Kang stop off nih ini judulnya terlalu pulgar enggak nih Kang buat era itu Kang kalau vulgar untuk Indonesia mungkin tapi ya itu tadi yang aku tulis itu kan tetap ada pertimbangan pertimbangan sementara fuck off itu kalau enggak dipilah-pilah ya pengertiannya juga kan sama kayak seperti kita hanya ngedumel supaya mereka pergi atau pergi loh atau apa seperti itu tapi kalau di penggal-penggal ya udah jelas kayak hanya fuck kayak begitu kan emang kurang-kurang enak gitu tapi kalau fuck off kan itu kayak hanya ngusir aja hanya kata-kata kasar tapi lebih ke malah kalau aku bilang pada saat itu lebih kasar janjo iya ah janjo gue nah itu lebih kasar tapi ini jarang dibawakan ya Kang ya lagu ini ya hampir enggak pernah ya awal-awal aja waktu kita masih promo albumnya aja karena emang apa namanya ya itulah gak tahu kelebihan atau kekurangan jamrut saking kita banyaknya lagu ratusan jadi setiap konser pun emang kita bingung sendiri gitu iya ini yang mana gitu jadi emang susah kecuali kalau baru rilis biasanya dari 20 lagu kita main kalau kita baru rilis itu minimal 3 atau 4 lagu baru itu pasti ada ya gitu ya terus berulang sekalian promo ya ya tapi begitu kita bawain 3 atau 4 kali 3 lagu baru itu respon penonton gak kurang bagus sama lagu ada beberapa lagu yaudah kita ganti lagi di kotak keempat seperti itu oke kemudian ingin jadi cowboy ini Kang ini apa nih Kang inspirasinya nih Kang kalau ingin jadi cowboy itu lagu Ricky oke lagu Ricky itu tapi kira-kira Kang Ajis inget gak waktu itu mungkin Kang Ricky terinspirasi apa atau dalam posisi apa ketika menulis kalau Ricky kan kalau menulis lagu itu kan pendek banget liriknya jadi dia emang langsung ke poinnya ke poin song rev song lagi rev lagi gitu jadi emang ceritanya mungkin dia emang gak mau berbelit-belit jadi udah langsung ke poinnya tapi aku sendiri gak ngerti pasti pastinya ya betul misi ceritanya apa aku gak oke kemudian selanjutnya by watch ini dari tayangan televisi kah atau gimana nih Kang itu dari TV itu by watch itu itu jadi pas lagi nonton apa gimana terinspirasinya apa justru terakhir enggak dong by watch kan tahun berapa 90an ya iya itu kan udah 2000an itu hanya ya itu tadi itu ngebanyol aja kok kalau jamrut lagu-lagunya emang cerita utuh tapi lebih ke banyol akhirnya di apa diselipin lah kalimat-kalimatnya atau apanya tapi intinya sendiri gak gak terlalu serius karena emang emang apa angkat tema yang ringan-ringan aja yang umum atau lebih ke kontret masyarakat seperti itu Kang ini kan di album ini saya menyimak beberapa lagu itu banyak terinfluence juga dari reggae ya Kang ya di masa-masa jamrut yang album dingrat ini Kang ya sebelumnya juga ada sih album-album jamrut yang mungkin dari tone dari nada agak ska atau agak sedikit reggae gitu itu gimana ketika waktu itu membuat mengaransemen memang ingin memasukkan unsur itu lebih dominan atau gimana Kang nah kalau itu salah satu dari komitmen juga jadi gini ya jamrut itu main musik rock tapi tidak melutup bisa tidak antipati atau tidak melutup kuping itu pada perkembangan musik yang lagi berjalan pada saat itu jadi kayak seperti ada pada saat itu lagi ska lagi naik jadi dunia ya bukan Indonesia gitu ya kita berusaha untuk bikin minimal ada satu lagu ska itu tapi dengan versi jamrut jadi kita bukan main om ska yang total ska tapi kayak seperti dokter suster itu ska tapi kan kita rocknya kan kental banget nah seperti mungkin di lagu lain seperti Otak Kotor kita main ada lagu funky tapi dengan versi jam ya seperti itu jadi kita tidak hanya main musik rock yang nanti pada akhirnya kita kejebak sendiri dengan monotonisme itu makanya kita tetap ngikutin perkembangan musik pada saat itu sebenarnya di tahun berapa ini lagi ini ya kita ikutin satu lagu aja minimal hanya untuk apa namanya warnanya ini aja catch up dengan apa yang sedang trend di era itu ya ya betul tapi bukan berarti 10 lagu kita kayak begitu tapi kita hanya ngambil satu malah kalau gak salah ada sempat aja kita malah makanya itu lagu Melayu itu apa ya Raja Singa kalau gak salah ya itu Melayu juga itu Raja Singa tapi ya itu tadi Melayu dengan versi Jamrud itu termasuk ketika Jamrud memasukkan banyak unsur sequenser dan musik elektronik di lagu-lagu Jamrud ya Kang penyesuaian-penyesuaian seperti itu ya oke 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 ini dua terakhir nih Kang nih dari album Meningrat ada Jalang nih gimana nih Kang Jalan kalau gak salah punya Riki juga itu Jalang oh ada dua ya Riki di album ini Jalang saya dua oke aransemen tapi dari Kang Ajis atau tetap dari enggak enggak kalau kalau kita itu atau kalau Jamrud itu sempatnya kayak lagu Riki dia paling gak harus bikin minimal 50% itu ingin seperti apa musiknya kayak gitu karena kalau kalau nanti dikerjainnya apa namanya berbarengan atau nanti jatuh-jatuhnya mana musiknya itu tidak seperti yang diharapkan ini berarti udah konsep dari nol karena dia yang bikin lagu kan dari nol wah dia udah ngebayangin gini bahas gini di panggung ntar gini tiba-tiba masuk gitarnya kayak begini drum kayak begini caranya itu bisa hancur si basic dari lagu yang dipuat makanya kita selalu diusahakan itu minimal 50% selebihnya itu kita kerjain di studio kayak gitu oke berarti lagu lagu jalang ini kang Ricky nya udah draft awalnya udah cukup ini ya ya seperti itu kita hanya tiga masukin pemanis seperti apa gitu oke kang ini lagu pamungkasnya nih kang pelangi di matamu ini kayaknya kang aji seharus detil nih karena ini lagu bersejarah juga buat jamrut nih gimana kang ketika membuat lagu ini kang kalau pelangi di matamu mungkin lebih ke ke apa ya kayak ya kayak asa syukur aja mungkin ke pasangan hidup karena emang itu kan dibikin tahun 2000 sementara sebelum tahun itu aja kan anggaplah dari album pertama mungkin yang namanya pemain band itu kan belum dapat apa-apa itu sampai album kedua itu sementara pada saat itu kan mungkin pasangan hidup kita yang ya karena dia bekerja ya jadi dia yang yang memanage semua kebutuhan rumah tangga pada saat itu jadi mungkin ya mungkin pada pembuatan pelangi itu pelangi di matamu itu emang kayak semacam ucapan terima kasih aja walaupun itu walaupun itu emang kenyataannya gak disampein ke yang bersangkutan tapi kalau untuk pribadi untuk pribadi yang paling dalam gitu emang itu dibuat untuk pasangan hidup lagu ini memang ditulis untuk album Ningrat atau Kang Ajis sudah membuat sebelumnya kan oh enggak itu emang untuk album Ningrat apa instrumen pertama yang digunakan ketika kamu lulus lagu itu ya akustik lah gitar ya kalau aku banyak bikin lagu itu kan lewat akustik sebenarnya oke dan Kang gimana rasanya Kang ketika lagu ciptaannya Kang Ajis ini dinyanyikan sama presiden ini saya tahu lagu flangi di matamu ini kan sering dinyanyikan SBY ya ketika itu ya ketika masih menjadi presiden dan di satu sisi ini tentu sebagai sebuah kehormatan gitu bagi penulis musik yang lagunya sampai dinyanyikan oleh presiden tapi di sisi lain tentu kan ada kekhawatiran apakah ini dikaitkan dengan politik segala macem Kang Ajis sendiri gimana nyikapinnya kalau sebelum ada pendekatan dari pihak mereka emang aku juga udah dengar bahwa itu suka dinyanyikan sama SBY pada saat setelah enggak tahu mungkin masa kampanye atau apa mulai ada beberapa orang yang mendekati maksudnya jadi mereka nanya mereka bilang bahwa itu emang perwakilan resmi dari SBY dia ingin beli lagunya dengan catatan si diri itu akan dirubah ketika sebut berapa harganya pada saat itu kan tiba-tiba tinggal nulis berapa pun mau kali cuma pada saat itu justru aku enggak tertarik sama hal yang kayak itu karena selain memang kita lagi tur panjang juga terus pertanggungjawabanku ke masyarakat juga kan termasuk gede karena lagu itu kan bisa dibilangkan banyak juga yang nyanyikan akhirnya aku kasih penawaran ke pihak mereka itu bahwa kalau mau pakai lagu itu pakailah sampai kemanapun tapi usahain jangan di ubah liriknya karena itu lagu itu lagu milik masyarakat jadi sudah sudah apa namanya masyarakat sudah kandung suka dan mereka juga sering nyanyi entah di apa di cafe atau di mana atau di bahkan pengamen pun gitu sekarang kalau dirubah kan kasihan mereka nyanyi dengan dua versi nantinya kan dah mundur terus masuk lagi beberapa minggu kemudian satu lagi sama dengan penawaran seperti itu juga ditolaknya pun sama seperti itu akhirnya emang gak jadi dan sampai detik ini pun ya lagu itu tetap hanya ada lirik yang ya seperti itu sesuai aslinya berarti ini fakta baru juga ya mungkin buat masyarakat yang belum tahu atau penggemar jambut yang belum tahu kalau sempat ditawar ya dengan harga berapapun ya tinggal tulis mungkin mereka mengasih cek kosong silahkan tulis deh tapi itu tadi pertimbangannya banyak banyak banget tanggung jawab ke masyarakat kalau hanya ya bukan berarti seolah-olah gue kayak pahlawan tapi kalau bikin lagu mungkin tahun-tahun ke depan lagi bisa lebih ada yang lebih baik lagi atau apa tapi kalau satu lagu itu udah langsung dirubah sementara lain kalau itu lagu gak terlalu populer orang gak terlalu ambil peduli dengan lagu itu itu gak masalah tapi kalau orang udah sering nyanyi kayak begitu kan yang gak enak juga oke dan aransemen segala macam itu memang dibuat megah gitu kesannya ya untuk mengimbangi karena akustik itu dia kan hanya metri suara mendayu-dayu emang aku sendiri nyantok kayak nyantok gak boleh ada penekanan karena ini lagunya bener-bener hanya untuk ngimbangin akustik terus nanti ada string sectionnya apa ngikutin dari belakang dan tidak ada distorsi di refrain atau apa gitu kecuali hanya leadnya aja oke Kang ini kan menarik juga ya saya gak tau sih gimana pandangan teman-teman di luar sana jamurut ini spektrumnya kan luas banget dari ngomongin lagu yang kasar gitu liriknya terdengar kasar sampai ke lagu cinta yang semanis pelangi di matamu gitu nah Kang Aji sendiri ketika membuat lagu-lagu seperti ini ada gak kayak perasaan aduh gue takut nih gak dianggap rocker lagi gitu atau gue gak dianggap serok itu lagi ketika merilis lagu-lagu yang melankolis gitu ya enggak lah karena kalau prinsipku kan sebuah karya itu kan bukan bukan untuk satu dua orang jadi kayak kita bikin album makanya ada sepuluh lagu itu kan itu bisa syukur-syukur bisa mewakili sepuluh pribadi manusia yang mendengar gitu karena kayak khususnya di jamurut kan emang agak aneh juga fans-fansnya apa jamur-jamur itu ada sebagian yang fanatik banget dengan lagu lambat ada yang laku kasar ada yang dengan musikalitas yang jelimet itu emang udah terbagi kayak begitu jadi kayak orang yang udah suka yang jelimet dia selalu hanya taunya itu jamurut itu bising go to hell atau yang di album-album yang trash ke depan ini tapi ada yang di sisi lain yang taunya itu hanya maaf langi di matamu jauh jadi emang pada akhirnya mereka kebangi-bangi oke jadi Kang Ajis gak terlalu peduli dengan anggapan seperti itu karena Kang Ajis juga ingin merangkul semua penggemar jamurut gitu ya Kang bisa dilakukan seperti itu ya dan lagu itu kan keluar dari hati jadi kalau aku sendiri begitu aku bikin 9 lagu yang kencang tetap aja hati pada akhirnya oh karena ada yang kurang nih bukan berarti wahnya untuk komersial nih untuk jualan bukan gitu tapi pokoknya ini terlalu kencang banget nih seperti itu jadi emang dari hati keluar mau itu lagu lambat atau lagu kencang kayak gitu oke oke Kang kalau di Spotify ini saya lupa sih Kang di versi kaset tuh ada gak ya Surti Tejo Instrumental oh iya ada kalau di Spotify ada sih Kang jadi kayak mungkin buat karaoke kali ya Kang aku malah oh gitu kalau nanti Kang Ajis cek sendiri di Spotify jadi tanpa sepengetahuan Kang Ajis dia masuk oh jadi no lirik atau apa judulnya judulnya Surti Tejo Instrumental oh instrumental kayaknya cuman lagu tanpa lirik gitu sih Kang kayak buat karaoke gitu minus one ya iya kayak minus one gitu oke maksudnya apa itu emang emang jarang ngecek ya Kang Kang Ajis sendiri jarang apa jarang ngecek lagu-lagu jamrut yang beredar di digital ya jarang jarang banget tapi kalau sehari-hari dengerin gak Kang kadang lagu jamrut sama sekali gak enggak ya aku paling dengerin yang terbaru aja kalau yang udah rilis itu biasanya malah aku gak mau denger yang udah rilis kecuali nanti berapa bulan cek lagi wah asik juga dah iya Kang ini kan ini kan karena udah abis di tracknya nih cuman saya ada masih ada beberapa pertanyaan yang penasaran nih Kang Kang di alt karya Kang Ajis ini kan sempat dibawakan Iwan Fals ya yang ancur ya oh iya iya in collaboration with albumnya Iwan Fals dan saya penasaran kenapa karya yang itu sih Kang apa emang Kang Ajis yang ngasih ke Iwan Fals pihak manajemen Iwan Fals atau mereka yang memilih lagu jamrut yang mana mau dibawakan oh enggak mereka emang mesen dari sebelumnya jadi minta minta satu lagu baru untuk dibawain Iwan gitu jadi itu lagu belum ada waktu itu makanya akhirnya aku mengkondisikan wah kalau Iwan kan harus agak-agak ya seperti itulah tapi tetap hati kecil enggak bisa nolak bahwa lagu ko pasti jatuhnya banyol kalau enggak banyol kasar kasar kan Mas Iwan enggak mungkin dong bawain kan tapi kan ada kata setan alas ya tuh ya itu mungkin mungkin apa ya perpaduan karena kebanyolan lagu itu aja oke waktu waktu tek vokal juga dia juga kakak pas nyanyiin setan alas karena kan aku ikut ikut nge-guide juga kan ikut ngedampingin itu itu kepikiran apa tuh tema nikah paksa gitu ya banyol aja main aja kering nah tadi kan Kang Ajis suka bilang nih saya pengen tau juga nih soal kebanyolan-kebanyolan itu nah emang sehari-hari Kang Ajis tuh sering bersinggungan dengan hal-hal konyol gitu gak sih kan kalau ya ya mungkin juga sih soalnya kayak aku sama anak-anak itu kan mungkin kalau dalam satu hari ngobrol serius itu dua jam lah nah itu sejamnya itu pasti ya ya yang asal aja udah pokoknya bikin ketampak ya kayak gitu tapi bukan berarti bukan berarti seneng kayak nonton film humor atau apa enggak juga oh enggak suka lawak-lawak gitu nonton lawak nonton itu oh enggak enggak sama sekali enggak 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 suka tapi kalau dari luar paling yang cuplikan-cuplikan kayak tv-tv apa tapi enggak lah enggak terlalu karena emang males juga sih kalau nonton nonton tv enggak enggak terlalu suka suka nonton film enggak tapi Kang filmnya paling Netflix aja itu pun setengah udah tidur udah gak kuat sekarang terus kalau kayak di belakang panggung atau mungkin kalau lagi tur itu banyak konyol-konyol kayak mungkin ngerjain kru atau ya hal-hal yang bodor gitu lah kalau dulu sih emang beragam ya sampai bawa PS PS waktu awal ya tour itu selalu bawa kayak begitu kolam renang pasti kepakai terus tapi udah lima tahun terakhir ini kayaknya udah udah bener-bener kebentuknya itu kayak kerja aja jadi kita dari rumah pesawat sampai hotel disirahat soundcheck malamnya siap main habis main udah harus langsung balik besoknya sepagi mungkin jadi first flight itu bener-bener dikejar gitu karena emang udah sudah gak ada lagi kayak waktu dulu awal-awal melilingin kotanya puliner segala macam itu udah kayaknya udah udah masa lalu gitu jadi selalu udah bener-bener kerja aja tapi kalau untuk bikin lirik-lirik yang konyol gitu itu kan tentu butuh imajinasi yang tinggi gitu itu kadang suka mancing gak sih pakai minum dulu mungkin atau apa gitu kayaknya enggak lah jaman-jaman dulu gitu kan tadi aku bilang juga kalau pemusik kalau aku ya kalau pemusik kena jangankan geraksin hindung aja itu udah gak akan bisa apa-apa gak akan ada mungkin orang lain yang mungkin malah lebih imajinasinya bisa lebih berkembang kalau pelaku pribadi malah gak bisa mati kutu kalau kena makanya selalu diindarin terus harus bener-bener suara-suara biar bisa tahu ini bagus ini jelek ini keterlaluan ini bahaya atau apa gak sama suling gak berani kalau kayak gitu jadi penuh penuh kesadaran ya meskipun itu cerita tentang dikejar anjing lari pagi terus kemudian digerebek di kamar mandi gitu ya ada yang pernah jadi kenyataan gak lirik-lirik banjol itu kan mungkin beberapa ada apa tuh ya susah kalau diingat-ingat kecuali kecuali lagunya ditodongin gitu baru oh iya ini gue pernah ini nah kayak gitu tapi kalau kayak dikejar anjing itu itu bener-bener cerita aja jadi apa fiktif lah kayak gitu oke oke kang makasih banyak nih udah nyepetin waktunya udah gak terasa ya sejam lebih nih kang kita ngobrol-ngobrol oke oke teman-teman sekian ngobrol-ngobrol saya dengan kang Aziz MS dari Jamrut tentu semoga kita semua teman-teman yang nonton sehat-sehat selalu di situasi pandemi ini dan sampai jumpa di episode-episode Sinduscope selanjutnya salam pengarsipan musik Indonesia bye-bye thank you ya kang oke mas si 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 Hah pas si 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 Terima kasih.